Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kalau sudah mendengar saya, minta tolong ya Lope-lopenya Gak ada lope-lope disini Adanya cuman kode-kode saja Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu alaih sayyidina muhammadin Wa alali wa sohbi ajma'in Terima kasih Pak Bi, sehat selalu semuanya disana Alhamdulillah Teman-teman yang menyaksikan juga Mudah-mudahan semuanya sehat semuanya Ada dari Nrekang, Sulawesi Selatan Situ Bondo Purbalingga Mana lagi Jombang Wah mantap ini sudah Kumpul penggemarnya Pak Bi semuanya nih Berapa total Angkanya masih 59 Wah ini masih terlalu kecil nih ya Biasanya sampai 5 ribuan Kalau Pak Bi ini Oke, baik Teman-teman karena waktunya sudah jam 3.35 sekarang ini Jadi saya tidak akan menunda lagi Kita akan pemaparan dari Pak Bi lebih dahulu 30 menit ya Pak Bi kira-kira Supaya nanti kita bisa Kira-kira selesai di 1 jam Selebih-lebih dikit lah gitu Dengan tanya-jawabnya Nah, pemaparannya nanti Pak Bi seputar dasar-dasar duluan nih Dari branding atau esensi dari brand Supaya teman-teman juga tidak jet lag ya Karena kalau bicara masalah branding itu Ibaratnya ilmu jenderal nih Wah, saya bilang ilmu jenderal Ilmu prajurit Kalau saya sendiri Pak Bi Saya membagi branding itu Di ilmu yang memang paripurna Karena ilmu pertama kali itu adalah selling Selling itu ibaratnya ilmu Berkelai tangan kosongnya Alah prajurit Jadi kalau istilahnya bintarah gitu ya Atau prajurit itu Ya, harus bisa selling Karena kalau jadi pengusaha Nggak bisa selling Nanti Nggak bisa survive kan begitu Jadi ilmu survivor-nya di selling Nah, habis selling itu Kalau saya sih memang membaginya Dalam empat ya Pak Bi Yang gampangannya Kalau pas belajar Ilmu pemasaran yang paripurna Jadi selling Terus kemudian Mundur ke belakang dikit Pakai ilmu promotion Nah, ilmu promotion atau campaign Biasanya kita tahu juga Campaign-campaign itu Menggunakan campaign berbayar Seperti itu contohnya Itu gunanya untuk menarik orang Datang ke tempat kita Nah, kalau selling kan nge-push Didorong supaya closing Nah, kemudian yang ketiga nih Pak Bi Biasanya saya membuat Saya membagi yang ketiga ini Memang sebetulnya tidak tepat sekali Pembagiannya Cuman setidaknya ini ilmu perwira Menengah Kalau tadi selling ilmu Bintara Atau tamtama Prajurit Habis itu perwira pertamanya Adalah promotion Perwira menengahnya Yang keletan kolonel-kolonel Itu ilmunya adalah ilmu positioning Mencari keunggulan Atau bersaingnya Atau menang bersaingnya Tapi positioningnya Nah, yang paripurna adalah Jendralnya nih Jendral ini ilmu branding nih Nah, ini yang makanya Harus didatangkan Pak Bi sebagai praktisi Yang 50 tahun lebih Membidani Berbagai macam produk Dan merek ya Tidak hanya merek loh Tapi juga produk Karena kalau teman-teman tahu Kopiko itu ternyata Ide-nya Pak Bi Tidak dari merek Tapi dari produk Maksudnya dari Produk juga Dan mereknya juga iya Nah, dari situlah Kita mungkin bisa nanti Belajar Dan juga teman-teman yang di Masih di level UKM Jangan kecil hati Karena insya Allah Kita hari ini Akan mengambil benang merahnya Saya akan berusaha Menjebatani ilmunya Pak Bi yang langit nih Jadi sebenarnya Pak Bi itu Ilmunya Langitnya itu Bahasanya sebetulnya simpel Cuman memang Ya itu Simpelnya Pak Bi ini Harus dikunyah-kunyah juga Kalau teman-teman masih Apa Masih terharapkan mungkin Selling gitu kan Ya kayak Pertanyaan yang kemarin Yang sederhana Pada saat Pas Gak sengaja live Begitu ya Pak Bi Terus kita Saya tanya Karena memang itu Ada yang nyeplos gitu Wah yang penting sekarang itu Branding gak penting Yang penting itu ya Bisa jual Super battle faster Kan begitu kan Nah Ini Pas Pak Bi jawabnya Agak Nyerkitnya Nyerkit pas banget gitu Saya kepingin mudah-mudahan Orang yang ngomong seperti itu Mbok nonton gitu ya Biar Biar Menurunkan kajar kesombongannya Menurut saya begitu Jadi Penting sekali bagi teman-teman Yang nonton disini Untuk merendahkan hatinya Ya Jadi Rendah Rendah hati itu kan Membuka pintu keilmuan Kemudian rezeki Rendah hati Untuk menyima gitu kan Ternyata Wah iya Ternyata Jangan disombongin Masalah sellingnya teman-teman Ya laris sih laris Omset sih gede gitu kan Tapi kan sesaat Kalau branding itu kan Evergreen bisa Bisa everlasting Baik teman-teman Nah karena yang kumpul Sudah mulai banyak 151 orang Saya akan Berikan kesempatan Langsung kepada Pak Bi Untuk Memaparkan selama 30 menit ya teman-teman ya Supaya teman-teman Sedangnya tidak jet lag Mendapatkan gambaran Apa sih itu Branding dan perlunya Monggo Pak Bi Baik Masih Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk teman-teman kita semuanya Ya tadi Pembukaannya Cukup greget Dari Mas J ya Mengatakan bahwa Ini Branding marketing selling ini Selalu jadi Apa namanya Perdebatan Dan itu Menyenangkan karena Dalam perdebatan itulah Kemudian Timbul pemahaman-pemahaman Yang memperkaya Kasana Keilmuan kita Jadi Memang betul Bahwa Selling itu Ibarat lagi jangka pendek ya Jadi kalau Anda Memang Punya power Dan Anda memang suka Lari 100 meter Nah itu ibaratnya selling 100 meter Finish Mulai lagi Mulai lagi Terus gitu Nah itu Biasanya Amuda-muda Suka begitu Nah kalau marketing itu Memang Tujuannya adalah Bagaimana Melakukan transaksi Selling yang mempercepat Transaksi itu Sementara kalau branding itu Bagaimana Membuat sustain Jadi Kalau brandingnya sukses Malah Sellingnya gak perlu Karena Branding itu sendiri Akan menjual Baik Tidak Saya perpanjang lagi Saya langsung share materi Yaitu tentang Understanding Branding Marketing Selling Ya 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 Branding, marketing, selling, understanding Ya Pertama-tama kita bahas tentang Business dan brand Karena itu gak bisa dilepas Antara Business dan brand Karena memang No brand No business ya Kalau gak punya brand Itu Bukan business Karena baru sampai ke Perdagangan aja Ya Nah ini kata kuncinya Ini kata kuncinya Orang membeli Karena percaya Jadi teman-teman yang Sukses dengan Selling Itu selamat Karena Orang-orang itu Membeli produk anda Karena percaya Ya Sudah ada Rasa percaya itu Pertanyaannya adalah Ini bahkan Steve Jok juga Mengatakan begitu A brand is simply trust Jadi brand itu Sebetulnya Membangun Kepercayaan Jadi branding Itu membangun Kepercayaan Kalau orang membeli Karena percaya pada Produknya Maka bangunlah Produk brand Kalau orang membeli Karena percaya pada Orangnya Maka bangunlah Personal brand Ya Jadi ketika Orang membeli Bukunya masjid Itu karena Percaya sama isi bukunya Atau percaya sama Masjidnya Itu yang Perlu kita perhatikan Branding organik Gaya UKM Jadi teman-teman UKM Itu biasanya Melakukan seperti ini Jadi Saya sebutnya Brand maternity Jadi Ibu ketika melahirkan Maka Ketika ibunya Masih di ruang operasi Baby-nya sudah Dibawa ke ruang bayi Bakurang baby Dimandiin Dikasih minyak telon Dikasih bedak Dikasih baju Disisirin Gitu Kemudian Dikasih gelang Nah di gelang itu Ada nama Nama siapa Itu nama ibunya Ya Di gelang itu Nama ibunya Jadi karena apa Karena bayinya Belum dikasih nama Nah kalau sampai 20 tahun kemudian Bayi itu ibunya Lupa ngasih nama Pada bayinya Maka Ketika ditanya Namanya siapa Anaknya Budina Kenapa Karena seibu Lupa ngasih nama Gitu Kalau dari Bayi Lahir Ceprot Langsung dikasih nama Maka Orang akan langsung Nyebut namanya Tapi karena Nggak ada namanya Otomatis yang disebut Ibunya Nah itu adalah konsep Brandingnya UKM Ya Jadi Kalau 40 tahun yang lalu Yujum Itu ngasih nama Kepada gudegnya Mungkin disebutnya Misalnya Kasih merk Merdeka gitu ya Maka Namanya jadi Gudeg Merdeka Dan orang Percaya kepada Produknya Tapi karena Nggak dikasih nama Orang jadi Nyebutnya Gudeg Yujum Ya Dan otomatis Itu membangun Apa namanya Experience Memakan Gudeg Yujum itu Membangun Trust Kepada Yujum Jadi kalau misalnya Yujum kemudian Memutuskan untuk Jual gudegnya terpisah Dengan ayamnya terpisah Dengan telurnya terpisah Dengan Kreca yang terpisah Itu tetap laku Karena apa? Karena Orang sudah Trust sama Yujum Sehingga apapun yang dibuat Itu Pasti dibeli orang Nah ini adalah Konsep yang paling tepat Untuk UKM Karena UKM itu Kelemahannya Pada kekecilannya Tapi justru Kecilnya itu Bikin dia lincah Jadi kalau Misalnya Dia usaha gudeg Sudah sukses Mau usaha sambal Jual sambal Ya laku Nanti jual apa Gitu ya Telur rasin Ya laku Karena apa? Karena percayanya Pada yang bikin Bukan kepada produk Tawar rasin Atau produk apa Gitu Bukan Nah ini Butuh personal brand Nah kemudian Contoh lagi Bebek goreng Baji Selamat Itu juga begitu Kalau Baji Selamat ini Pada waktu Melaunching produknya Itu Dikasih nama Bebek goreng Kan ininya ya Kategorinya ya Dikasih nama Bebek goreng Garuda Maka Orang akan Menyebutnya Garuda Dan itu adalah Produk branding Yang dibangun Adalah Kepercayaan orang Kepada Produknya Tapi karena Dia lupa Ngasih nama Atau mungkin Sengaja gak mau Ngasih nama Maka Orang menyebutnya Bebek goreng Haji Selamat Ini ciri khas Semua UK Melakukan hal yang sama Bakso Pakmin Kemudian Ayam bakar Mas Mono Ayam Suharti Apalagi masih Banyak tuh ya Yang kayak gitu Jadi Ini Apa ini salah? Enggak Ini justru Ini justru Paling cocok Buat UKM Ya Kalau dia melakukan Diversifikasi usaha Gak perlu Membangun brand lagi Tapi kalau Korporat Diversifikasi Usaha Dia harus Membangun Brand lagi Nah Itu Keunggulan Dari UKM Ya Teman-teman Ini juga nih Ayam goreng Suharti Kalau kemudian Ibu Suharti Ini memutuskan Pak Bi Saya mau jual Sambalnya Terpisah Boleh gak? Oh boleh Orang sudah percaya Sama Apa namanya Ibu Suharti Jadi Ayam gorengnya Enak Pasti sambalnya Juga enak Kalau kreceknya Saya apa Kalau kremesnya Saya jual Terpisah Boleh gak Papi? Oh boleh Justru itu Akan Menjadi Diversifikasi Atau Esensifikasi Dari Produk Anda Ini Saya Menggunakan Buktian empirik Yang sudah terjadian Jadi Tidak Banyakan teori Oke Nah Ini juga Kalimat kedua Yang harus ingat If you don't Brand yourself Somebody else Will brand you Ya Jelasnya Dari pengalaman Tiga Pendekar UKM tadi ya Bahwa Dia tidak Memberikan Nama Kepada 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 produknya Maka Yang ngasih nama Ya orang lain Karena yang bilang Ini kudeg yucum Itu bukan yucum Yang bilang Ini kudeg yucum Itu yang pembelinya Atau orang-orang Yang melihat Bebek goreng Haji Selamat Juga bukan Bukan Haji Selamat Yang ngasih nama Tapi orang-orang Yang menjadi pelanggannya If you don't Brand yourself Somebody else Will brand you Oke Nah Sekarang baru kita Bahas Apa itu brand Ya teman-teman Yang Jago-jago Selling Kalau mau Sustain Business-nya Ya harus Apa namanya Bisa bikin brand Ya Oke Nah Ini Kejadian umum Gak tahu Kesalahannya Mulai dari mana Tapi kayaknya Udah dari zaman dulu Yang memang Kesalahannya itu Sudah ada Yaitu bahwa Ada yang bilang Bahwa brand itu Merek Ada yang bilang Bahwa brand Logo Ada yang bilang Brand itu Iklan Ada yang bilang Brand itu Slogan Ada yang bilang Brand itu Website Ya Mungkin 99% Dari hadirin Yang mendengarkan Ini Masih berpikir Seperti ini Makanya Mereka mengatakan Bahwa Yang penting Laku Yang penting Cuan Yang penting Dapat duit Oke Gak apa-apa Memang bisnis itu Tujuan Dapat duit Cuman kan Caranya Bisa macam-macam Gitu Oke Ternyata Itu bukan Teman-teman Jadi Logo itu Bukan brand Label Atau produk Itu bukan brand Iklan Itu bukan brand Website Itu bukan brand Jadi brand itu apa Ini kata McNeely Ini adalah International Marketing Consultant Dia mengatakan Saya kutip Bahasa Inggrisnya dulu ya Nanti saya terjemahkan Your brand is a perception Or emotion Jelas sekali Dia katakan Your brand is a perception Or emotion Maintained by somebody Other than you That describes The total experience Of having relationship With you Ya Brand adalah Brand anda adalah Persepsi Atau emosi Bukan merek Brand anda adalah Persepsi Atau emosi Yang dirawat Oleh pelanggan anda Yang merefleksikan Pengalaman mereka Berhubungan dengan anda Ini jelas sekali Jadi Kalau ada yang masih Berpikir bahwa Saya sebagai brand Owner harus Merawat brand saya Itu ternyata Dibantah oleh Profesor yang satu ini Brand anda adalah Persepsi Yang ada di kepala Konsumennya Yang dirawat oleh Pelanggan anda Yang merefleksikan Pengalaman mereka Berhubungan dengan anda Nah ini juga Bolton Landers ini Dewanya brand Tingkat dunia Yang bikin Logonya British Petroleum American Express Citibank Bank Mandiri Garuda Indonesia Kemudian Apa lagi ya Pertamina Dia mengatakan Produk 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 Dibikin Di pabrik Brand Diciptakan Di Benak Konsumen Jadi ini Kelihatan sekali Bahwa Produk itu Sesuatu yang Sifatnya Fisik Sementara Brand itu Sifatnya Non-fisik Jadi Kalau label Itu Dicetak Di pabrik Maka Dia masuk Bagian dari Produk Kalau logo Itu kemudian Ditempel Di produknya Maka Dia Bagian dari Produk Brandnya Gimana Papi Brand itu Yang ada Di persepsi Konsumen Ketika melihat Logo Atau label Tadi Nah Ini Satu lagi Peringatan Keras Dari Al-Rice Yang Mengatakan Bahwa Marketing Is a battle Of perception Not Product Al-Rice Ini adalah Penemu Teori Positioning Jadi Kalau Tadi Mas Mengatakan Level Tiga Itu Positioning Nah Ini Penemunya Penemu Teorinya Jadi Marketing Adalah Perang Persepsi Bukan Perang Produk Jadi Kalau Mas Jidri Mengatakan Level Perwira Menengah Itu adalah Positioning Itu artinya Medannya Namanya Marketing Marketing Adalah Perang Persepsi Bukan Produk Jadi Kalau Begitu Pak Kalau Melihat Ini Inovasi Itu Bukan Keproduk Yang Di Inovasi Itu Persepsi Konsumennya Ya Jadi Produk Itu Inovasinya Untuk Membangun Persepsinya Konsumen Oke Brand Adalah Persepsi Jadi Pernyataan Dari ketiga Toko Tadi Menambah Keyakinan Saya Yang Selama Ini Saya Yakini Yaitu Bahwa Brand Adalah Sebuah Persepsi Yang Ada Di Benak Konsumen Yang Selalu Saya Gaungkan Selalu Saya Sampaikan Brand Adalah Persepsi Yang Timbul Karena Pengalaman Pembeli Mengkonsumsi Produk Kita Brand Adalah Persepsi Yang Timbul Karena Pengalaman Pembeli Mengkonsumsi Produk Kita Jadi Ada Empat Kata Penting Disini Brand Itu Sendiri Kemudian Kata Persepsi Kemudian Ada Kata Pengalaman Kemudian Ada Kata Mengkonsumsi Ya Harus Ada Empat Unsur Ini Nah Ini Saya Ingin Menjelaskan Sudut Pandang Orang Selling Dan Marketing Melihat Pasar Adalah Jumlah Orang Yang Memiliki Kebutuhan Yang Sama Atau Masalah Yang Sama Keinginan Yang Sama Mencari Solusi Dan Memiliki Kemampuan Membeli Jadi Ingat Ya Marketing Dan Selling Itu Apa Namanya Fokusnya Kepada Jumlah Orang Marketing Menyebutnya Target Market Target Market Itu Artinya Masih Jauh Kalau kita Main Panahan Itu Targetnya Tidak Mungkin Di Tangan Kita Panah Di Tangan Kita Tapi Targetnya Jauh Di Sana Kemudian Kita Panah Tepat Sasaran Begitu Kena Itu Menjadi Milik Kita Jelas Disini Bahwa Marketing Fokus Kepada New Consumer Marketing Fokus Kepada Pembeli Baru Nah Pembeli Yang Sudah Beli Gimana Pak B Bukan Usaha Marketing Lagi Marketing Fokus Mencari Pembeli Baru Agar Supaya Mereka Bertransaksi Nah Itu Adalah Fokus Marketing Selling Adalah Mempercepat Proses Transaksi Tadi Makanya Dikasih Dikasih Pelurunya Lumayan Banyak Ada Diskon Ada Hadiyah Ada Bonus Ada Cashback Ada Macem-macem Itu Jenis Promosinya Macem-macem Tapi Yang Paling Penting Adalah Marketing Itu Fokus Pada Jumlah Orang Disebutnya Target Market Kalau Selling Jumlah Orang Disebutnya Prospek Jadi Kalau Kita Tanya Kita Tau Kita Enak Nih Mainnya Kalau Orang Branding Gimana Pak B Orang Branding Itu Fokusnya Kepada Jumlah Merek Yang Ada Di Dalam Konsumen Di Dalam Kepala Calon Konsumen Jadi Kalau Sebelah Kiri Ada Seribu Orang Maka Urusan Orang Branding Itu Adalah Mengidentifikasi Berapa Jumlah Merek Yang Sudah Ada Di Dalam Kepala Mereka Nanti Akan Saya Jelaskan Mengapa Itu Prosesnya Seperti Itu Jadi Ketika Anda Berdebat Dengan Saya Dan Anda Banyak Menguasai Ilmu Marketing Dan Saya Hanya Menguasai Ilmu Branding Maka Tidak Ketemu Itu Karena Dari Target Market Aja Sudah Apa Namanya Target Market Aja Sudah Sudah Beda Target Market Sementara Kalau Branding Itu Target Pembeli Yang Sudah Mengkonsumsi Yang Sudah Punya Pengalaman Jadi Gambarnya Seperti Ini Marketing Itu Atau Selling Melakukan Penawaran Lalu Kemudian Terjadah Transaksi Setelah Terjadi Transaksi Maka Marketing Selesai Tugasnya Selling Selling Selesai Karena Sudah Jadi Transaksi Lalu Apa yang Dilakukan Teman-teman Selling Cari Cari Corban Baru Cari Calon Pembeli Baru Kemudian Marketing Juga Begitu Sementara Setelah Transaksi Yang Terjadi Adalah Konsumsi Konsumsi Lahirlah Pengalaman Pengalaman Melahirkan Persepsi Persepsi Melahirkan Brand Jadi Jelas Bahwa Brand Itu Adalah Apa Namanya Fokus Kepada Orang Yang Sudah Konsumsi Orang Yang Sudah Mempunyai Pengalaman Experience Jadi Gimana Pak V Kalau Misalnya Kita Mau Marketing Kan Perlu Branding Enggak Anda Marketing Marketing Aja Ya Loh Apa Si Inventory Marketing Inventory Marketing Itu Ada Produk Produk Anda Harus Unggul Kan Gitu Ya Kemudian Inventory Yang Kedua Harga Harga Anda Harus Diterima Yang Ketiga Distribusi Harus Merata Yang Kepat Promosi Harus Nyampe Itu Inventory Marketing Nah Gunakanlah Itu Untuk Menciptakan Pembeli Setelah Pembelinya Transaksi Dan Mengkonsumsi Baru Itu Urusan Branding Mengapa Karena Tugasnya Branding Itu Membuat Pembeli Itu Beli 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 Menjadi Pelanggan Jadi Marketing Fokus Kepada How to Create Consumer Kalau Branding Fokusnya Kepada How to Create Customer Customer Itu Yang Membeli Berkali Kali Nah Ini Kalau Petanya Jelas Kita Enak Ngomong Mungkin Nggak Pak Ini Pasti Masih Kreatif Nanyanya Mungkin Nggak Pak Kita Melakukan Branding Barengan Sama Marketing Oh Mungkin Banget Gimana Caranya Ya Ciptakanlah Experience Ciptakanlah Pengalaman Karena Pengalaman Itu Adalah Kata Kunci Untuk Menciptakan Brand Untuk Menciptakan Perseksi Ya Tadi Kalimat Yang pertama Masih Ingat Bahwa Brand Adalah Saya Baru Kaki Sorry Brand Adalah Persepsi Yang Timbul Karena Pengalaman Pembeli Mengkonsumsi Produk Jadi Brand Baru Timbul Setelah Ada Pengalaman Kalau Belum Ada Pengalaman Tidak 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 Karena Rasa Percaya Itu Baru Timbul Kalau Setelah Mengalami Bagaimana Caranya Pak Supaya Kita Pada Waktu Dewan Marketing Itu Udah Langsung Melakukan Memberikan Pengal Branding Bisa Dengan Pengalaman Contohnya Kalau Anda Punya Produk Makanan Buatlah Makanan Dalam Bentuk Mini Yang Teman-teman Suka Sebutnya Tester Jadi Buatlah Tester Supaya Calon Konsumen Mendapatkan Pengalaman Mengkonsumsi Meskipun Sedikit Tapi Tapi Dibenak Langsung In Print Langsung Tercatat Wah Beda ya Sama Di Sama Sebelah Toko Sebelah Gitu Ya Nah itu Cara Paling Cepat Teman-teman Untuk Membangun Branding Membangun Brand Pada Saat Marketing Atau Pada Saat Selling Ini Yang Suka Dilupakan Oleh Teman-teman Karena Apa Karena Kurang Pengalaman Karena Tidak Ada Yang Ajarkan Seperti Itu Jadi Loh Kalau Kita Gak Mau Ngasih Tester Gimana Oh Kalau Begitu Anda Bikin Virtual Experience Apa Itu Virtual Experience Virtual Experience Itu Ada Pengalaman Yang Hanya Bisa Dilihat Tapi Gak Bisa Dirasakan Contohnya Kan Sering Lihat Ekon TV Nanti Kita Bayar Satu Talent Yang Terkenal Misalnya Raffi Ahmad Atau Tengku Wisnu Kamu Pura-pura Sakit Pura-pura Pilok Batuk Terus Ini Solusi Obat Kita Ini Obat Kita Sudah 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 Itu Namanya Virtual Experience Anda Hanya Bisa Melihat Di TV Tapi Tidak Bisa Mengalami Oke Clear ya Sampai disini kita Sepakat Bahwa Marketing dan branding Tugasnya memang beda Jadi Tidak usah Ngotot-ngototan Marketing dulu Atau branding dulu Saya sih jawabnya Enteng-enteng aja Ya marketing dulu lah Selling dulu apa branding dulu Pabi Ya selling dulu lah Ini jelas banget Jadi ngapain Ngapain diributin Karena apa Selling dan marketing itu Membantu konsumen Untuk Mendapatkan pengalaman Nah dari pengalaman itulah Kemudian kita Menciptakan Brand Ya Oke Baik Nah Contohnya ini ya Kalau Anda mau jual Ayam goreng Maka Ketika dikonsumsi Sebagai makanan Itu Laringnya ke perut Si ayam goreng ini Laringnya ke perut Itu Usaha marketing Apakah produknya enak Produknya bagus Produknya menarik Untuk dimakan Kan gitu ya Nah yang menjadi Konsernya branding Adalah Rasanya Apakah rasanya unik Sehingga itu dicatat Di persepsi Dari konsumennya Karena rasa itulah Yang kemudian membangun Persepsi Yang otomatis Membangun Brand Nah ini teman-teman ya Simpel ya Jadi kalau Marketing selling itu Urusannya Berapa kilo ayam Gue bisa jual Nah itu Kepada berapa ribu orang Gue bisa kasih Tapi Orang branding Cuman hanya Ada Keunikan rasa Apa yang bisa Dicatat oleh Konsumen Di dalam persepsinya Itu yang dibutuhkan Oleh branding Oke Nah Gak usah kecil hati Teman-teman Ini bahkan Setingkat Multinasional company Pun juga Membuat Tester Ini tujuannya apa Untuk memberikan Pengalaman Meskipun mini Kalau dilihat Dilihat Bentuknya kan Dari Dari yang besar Ini kan Ini kecilnya Justru kecil itu Malah Wah enak Kurang gitu Karena kurang Jadi beri lagi Yang gede Jadi ini cara Yang proven Dilakukan oleh Semuanya Yang McTidjoe melakukan Coca-Cola melakukan Kemudian juga Startup melakukan Nah sekarang Bidanya branding Dan brand Apa itu branding Dan apa itu brand Saya Analogikan Kita sedang bermain Bola basket Maka ketika Saya lempar Ke tembok Bola itu Mantul Kenapa Saya Analogikan Pelanggan itu Sama dengan tembok Karena pelanggan ini Ngeyel Sukanya itu Sukanya itu Apa namanya Melawan aja Jadi kita Kasih umpan Kita kasih Stimulan Maka Yang terjadi itu Perseksi Dia cuma bisa Komentar Dilempar Apapun Kementarnya itu Pasti aneh-aneh Nah Persepsi yang Timbul itulah Yang kemudian Menjadi opini Nah ketika Kita Ingin Misalnya Saya ingin Dipersepsikan Sebagai orang Yang ramah Sebagai orang ramah Maka Saya kemana-mana Saya menggunakan Simulusnya Senyum Jadi kalau Orang lihat Saya senyum sana Senyum sini Senyum saya Sini-sini Maka orang Beranggapan Bapak Bini Orangnya ramah Hanya menggunakan Senyum Yang tidak pakai Biaya Tidak pakai Ongkos iklan Saya sudah Berhasil Membangun Persepsi Itu Ini Apa namanya Yang terjadi Dan Stimulus itu Di tangan kita Kita Melempar Ke Arah Ke kiri Ya Persepsinya Ke kiri Kalau kita Lempar Ke kanan Persepsinya Ke kanan Kita lempar Ke atas Pantulannya Ke atas Sudah Nah Ini ya Teman-teman ya Jadi Kalau Kita Menggunakan Stimulus Sebagai alat Branding Atau menjadi Inventory Branding Maka Persepsi yang Timbul adalah Bermakna Yang kemudian Kita sebut Brand Jadi Brand itu Hasilnya Dari Branding Branding itu Inventorynya apa aja Papi Wah macem-macem Tadi dengan senyum Bisa Dengan logo Bisa Dengan Merk Boleh gak Papi Bisa Iklan bisa gak Bisa Semua bisa Ya bahkan Nanti saya tunjukin Bahwa kita gak pakai Iklan pun juga bisa Mampu membuat Multinasional company Itu melakukan Brand Melakukan branding Jadi kalau misalnya Anda jualan Ayam goreng Di satu jalan itu Ada lima Restoran Kemudian Anda Kepingin beda Dari restoran yang lain Apa yang Anda Lakukan Anda Cukup Membuat Semua Karyawan Anda Itu Harus Senyum Di restoran itu Harus senyum Maka Anda akan terkenal Wah ini Restor ayam Yang tersenyum Dari tukang parkir Kemudian Front door Apa namanya Dormennya Juga Kemudian Crewnya Kemudian Chefnya Kemudian Kasirnya Itu semua Selalu tersenyum Maka Di antara Lima Restoran Ayam itu Yang dikenal Sebagai Restor ayam Yang tersenyum Itu adalah Anda Itu menjadi Brand Anda Ya Brand Anda Maksudnya Anda Yang aneh-aneh kan Bilang Semangat pagi Padahal malam Semangat pagi Biar aneh Tapi ya Cuman beda doang Dan itu Gampang dikiru Nah itu Tidak akan Sustain ya Teman-teman Jadi Kalau gak mau Pake Biaya Ya itu tadi Pake senyum lah Pake salam lah Cuma ya Harus diingat Karena Anda juga Gak pake biaya Orang lain Juga bisa Meniru Tanpa Keluar biaya Juga Bukan Sekedar beda Harus Sesuatu yang unik Nah Ketika Saya menangani Mekdi Dari tahun 1997 Sampai 2004 Mekdi itu Dikenal Kategorinya Adalah Resto Fast Food Resto Fast Food Yang bersama-sama Dengan KFC Dengan Burger King Mereka Berada di laci Yang sama Di dalam kategori Yang sama Lalu Apa yang terjadi Konsumen datang Ke konter Kemudian pesan Dan dia menunggu Setelah pesan itu Menunggu 10 menit 20 menit 30 menit Dan konsumen itu Gak keberatan Keadaannya baik-baik Saja pada tahun 2000 itu Keadaannya baik-baik Saja Konsumen senang Yang jualan juga Gak ada masalah Gitu ya Cuma Kita ingin Keluar Dari crowd Keluar dari kerumunan Kita Kepingin Di persepsi Sebagai Ah sorry Nah tadi Apa namanya Saya bilang laci ya Jadi Buat orang branding Itu Kepala konsumen Itu kayak laci-laci Gini Kayak laci Apa namanya Filing cabinet Ada laci Cafe Laci mall Laci restoran Meaning bahwa Setiap laci Mewakili Produk kategori Ya Nah Di dalam laci ini Ada berapa Merah Menurut Riset Di setiap Laci itu Hanya ada 7 merah Jadi Jadi Kalau laci-nya Bisa ribuan Bayangin Mas Berapa Ratus Ribu Produk kategori Banyak sekali Mobil aja Ada Truck Ada Pickup Ada bus Ada Sedan Gitu ya Ada Macem-macem Kategori ya Oleh karena itu Kita patut bersyukur Bagi Allah Subhanallah Bahwa kita Diberi kekayaan Yang luar biasa Yang namanya Otak Dimana Punya kemampuan Untuk menyimpan Ratusan ribu Laci Di dalamnya Masing-masing Hanya ada 7 merah Kenapa? Karena kemampuan Orang mengingat Merah itu Hanya 7 Disebutnya Evoclist Hanya ada 7 Ya Kalau Nanti Seng-seng kita Lalu ya Saya tanya Masih Nanti Masih Kalau Mi Instan Itu ada Berapa merek Kalau bisa Nyebut 7 Itu Juara Kalau sekarang Dimonopoli Sudan Kalau sekarang Masih Menteri Masih Mi Instan Ada berapa merek Masih Mi Instan Indomie Sari Mie Pop Mie Mie Apa Aduh Sampai lupa Nah Nah Itu Tau Apa Namanya Ininya Yang Go Green Itu Sampai lupa Yang Organik Leno Milo Apa Lemon Milo Susah Merkanya susah Merkanya kayak Lemon Itu Betul Pak Tapi Itu Jelas Ternyakan Tadinya Tapi Nanti Aja Ternyakannya Ya oke Jadi begini mas Teman-teman Beranggapan Bahwa Kalau saya Bikin produk Itu Sudah Pasti Masuk Laci Enggak Teman-teman Yang Masuk Laci Itu Cuma 7 Yang Masih Pertama Itu Talk Of Mind Selalu Sebut Yang Pertama Itu Talk Mind Nah Bagaimana Kalau Merk Anda Itu Atau Brand Anda Itu Adalah Yang Ke 10 Atau Yang Ke 20 Karena Anda Lead Commerce Datang Belakangan Itu Anda Harus Berusaha Mati-matian Untuk Masuk Kedalam Laci Itu Usahanya Gak Gampang Masuk Laci Ya Jadi Usaha Pertama Masuk Laci Udah Itu Di Dalam Anda Harus Berkelahi Sama 7 Merk Yang Sudah Disitu Untuk Menjadi Talk Of Mind Nah Kita Lihat Apa Yang Dilak Jadi Kalau Kita Bicara Fast Food Itu Macem-macem Ada Family Restaurant Ada Apa Namanya McD Ada KFC Ada Belum Termasuk Sabana Segala Macem Nah Dari Itu Semua McD Kepengen Keluar Dari Kerumunan Itu Pengen Di Persepsi Sebagai Fast Food Satu Menit Kalau Fast Food Yang Lain 20 Menit 30 Menit Ya Monggo Gak Masalah Tapi Kita Beda Kita Satu Menit Satu Menit Harus Sudah Tersedia Dan Kita Tidak Menggunakan Iklan Tidak Menggunakan Endorser Tidak Menggunakan Influencer Tidak Menggunakan Bintang Iklan Kita Pakainya Ini Jam Pasir Dari Dari Kontainer Atas Pasir Turun Ke Bawah Pasir Habis Pas Satu Menit Jadi Konsumen Ketika Order Beli Satu Paket Hemat Oke Siap Itu Begitu Dibayar Langsung Jamnya Dibalik Begitu Jamnya Dibalik Krumek Dia akan sibuk Menyiapkan Makan Pesanan Sementara Konsumennya Ngapain Mas Konsumennya Itu Mantengin Yang namanya Pasir Dia Prototin Butir Demi Butir Satu Persatu Jatuh Dari Atas Ke Bawah Karena Dia Menunggu Pasir Terakhir Begitu Pasir Terakhir Jatuh Dan Pesanannya Belum Terhidang Dia Menang Dia Langsung Terehat Hore Saya Menang Dapet Ais Kirim Tapi Yang perlu Teman-teman Perhatikan Adalah Ketika Konsumen Fokus Melihat Pasir Pasir Itu Otaknya Blank Mas Otaknya Blank Gak mikir Apa-apa Cuma Fokus Bara Pasir Itu Yang disebut Dengan Hipnotis Itu Kalau Dimasukin Apapun Mas Pesan Apapun Mas Bahwa Kita Ini Fast food Satu Menit Itu Mas 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 Nah Akhirnya Di dalam Evo Quiz Ini Ada Tujuh Merk Ini McD Menjadi Top Of Mind Karena Apa Karena Satu Menit Tadi Dan Menjadi New Kategori Yang Hanya Ada Di McD Itulah Itulah Kemudian Ketika Melihat Logo Ini Teringat Kata Ini Mana Lagi Selain Di McD Ya Itu Kan Sebetulnya Kata Sombong Nya Kan Mana Lagi Nggak Ada Lagi Selain McD Yang bisa Satu Menit Gitu Ya Mas Ya Nah Ini Adalah Yang disebut Hexline Jadi Teman-teman Kalau Tahu Flow-nya Itu Enak Mas Jadi Nggak Asbun Oke Baik Lanjut Nah Kalau Kita Membuat Komunikasi Atau Kita Melemparkan Sebuah Camping Itu Ibarat Kita Menciptakan Satu Bell Jadi Bell Alarm Sebagai Stimulan Ketika Alarm Berbunyi Maka Persepsi Yang muncul Harus Bangun Mas Harus Bangun Nih Ekspektasi Yang muncul Buru-buru Berangkat Ke kantor Kemudian Reaksinya Buka Selimut Lalu Aksinya Turun Dari Ranjang Nah Ini Adalah Komplik Yang Apa Namanya Brand Yang Menghasilkan Aksi Kalau Brand Yang Menghasilkan Persepsi Kemudian Tidak Ada Aksi Kemudian Apa Namanya Belum Selesai Gitu Nah Ada Gini Mas Ting Tong Itu Bell Bintu Persepsi Yang Timbul Apa Wah Ada Tamu Ekspetasinya Pacar Datang Atau Gojek Datang Sekarang Kemudian Reaksinya Berjalan Ke pintu Dan Aksinya Buka Pintu Nah Inilah Brand Tanpa Tanpa Kita Sadari Kita Hidup Itu Sebenarnya Dari Bell Ke Bell Dari Mulai Bangun Tidur Pakai Bell Kemudian Apa Namanya Rice Cooker Pakai Bell Microwave Pakai Bell Kemudian Ada Namu Pakai Bell Jalan Ke Kantor Ada Bell Sepeda Ada Bell Mobil Ada Sirene Mobil Ada Sirene Polisi Sirene Ambulan Sebanyak Sekalian Belum Laki Lagi Jalan Itu Azan Wah Ini Bell Lagi Jadi Tanpa Kita Sadari Kita Ini Dikepung Oleh Banyak Bell Kalau Kata Steve Job Kita Hidup Di Alam Yang Sangat Bising Ya Hampir Tidak Ada Kesempatan Orang Untuk Mengingat Bell Anda Karena Bell Ini Udah Jutaan Udah Macem Bell Ini Hati Hati Jangan Menggampangkan Persoalan Bell Contohnya Saking Kreatifnya Agensi Anda Anda Bikin Alarm Pagi Bangun Pagi Dengan Bell Pintu Jadi Jampat Pagi Ting Tong Ting Tong Karena Pengen Salat Subuh Terlambat Karena Mau Sahur Eh Dia Bukannya Bukannya Lari Kemejam Makan Dia Lari Kepintu Ya Wah Kok Tamunya Nggak Ada Gitu Ya Karena Mesti Hati-hati Setiap Bell Punya Fanatic Value Ini Harus Diingat Jadi Apalagi Kalau Anda Bikin Bell Pintu Pake Alarm Kebakaran Begitu Pencet Pintu Bukannya Kebakaran Jadi Jangan Terlalu Kreatif Teman-teman Mentang-mentang Anda Agensi Harus Menciptakan Diri Baru Kemudian Wah Kreatifnya Dipaksakan Itu Jangan Ya Saya pun Ketika Menerima Assignment Indomie Saya Ditanya Pabi Gimana Nih Kalau Tagline Seleraku Ini Masih kita Pakai Oh Bagus Ibu Udah Keluar Berapa Miliar Buat Memperkenalkan Indomie Seleraku Oh Udah Banyak Pak Oh Jangan Investor Jangan 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 Ilang Kemudian Jingle Mas Arianto Ini Masih Bagus Menurut Bapak Kalau Diganti Ganti Ganti Itu Udah Menjadi Aset Jangan Dibuang Hati Hati Ketika Posisi Konsumen Seperti Ini Saya Ingin Memasukkan Bell Ganti Yang Nopi Saya Pakai Alat ini Ambil Saja Kopi Kopi Permen Kopi Kopi Ambil Saja Kopi Kopi Permen Kopi Ganti Kemudian Saja Dari Mayoran Nah Teman-teman Jangan Cuman Mengandalkan Strategi Strategi Itu Ibarat Masak Baru Resetnya Doang Anda Harus Bisa Masaknya Bahannya Harus Bener Masaknya Juga Harus Bener Mengapa Apa Namanya Ini Adalah Inventory Dari Strategi Branding Namanya Definisi Dari Single Maka Anda Terima Dikasih Lagu Padahal Lagu Itu Mengekspresikan Penulisnya Penulis lagunya Mengekspresikan Perasaan Dari Penyanyinya Nah Kayak Kopiko Tadi Speed Speed Bila Matang Tuk Tapi Anda Sibuk Melodinya Saya Robah Liriknya Saya Robah Saya Robah Hanya Beat Per Minit Atau Temponya Saya Robah Dari 130 Saya Turun Dari 60 Jadi Bila Matang Tuk Tapi Anda Sibuk Liriknya Sama Melodinya Sama Dirubah Temponya Persepsi Yang muncul Di konsumen Beda Jati ya Teman-teman Oke Jadi ketika Dapat Stimulan Gantinya Ngopi Persepsinya Wah Ini obat Ngantuk Ekspektasinya Sangkir kopi Namanya Orang ngantuk Tapi Tidak ada Sangkir kopi Ya Sudah Kopiko dulu Ini adalah Hasil Dari Branding Nah Yang Teman-teman Apa namanya Klien-klien Saya ini Kurang waspada Adalah Ketika Kemudian Saya sudah Membuat Inprint Lewat Jingle Dari Tahun 89 Itu Sampai Sekarang Mereka Tidak Mampu Mengganti Jingle Kalau Jinglenya Bukan Yang Itu Itu Tidak Diterima Alih Konsumen Karena Sudah Inprint Sama Sama Dengan Kalau Kalau Kita Dengar Bell Sirene Tadi Bell Pinto Sama Sirene Ambulance Itu kan Beda Banget Itu Sudah Inprint Sudah Sudah Menjadi Punya Punya Vanetic Value Nah Baru Dih Gak Bisa Lari Dari Pak Bi Ingat People Buy Feelings They Don't Buy Produk Kata Seth Godin Maksudnya Begini Jadi Orang Itu Konsumen Itu Sudah Bisa Memutuskan Baiklah Saya akan Beli Produknya Karena Produknya Bagus Baiklah Saya akan Beli Produknya Karena Harganya Cocok Baiklah Itu Bermanfaat Buat Saya Blah Blah Tapi Belinya Sekarang Bulan Depan Aja Kenapa Gak Tau Ya Feeling Gu Aja Hati Hati Jadi Yang Perlu Kita Garap Bukan Produknya Feeling 2021 Apa yang terjadi Nah ini Jadi marketing 4B Produk Price Place Promotion Berganti Ini dengan 4E Yang disebut Inbound Marketing Yaitu Engagement Alihkan Fokus Anda Dari Jualan Produk Kejualan Engagement Kejualan Hubungan Baik Kemudian Price Jadi Excitement Excitement Pengganti Harga Yang Mesti Dibayar Oleh Pelanggan Anda So Ciptakan Excitement Kemudian Everywhere Alihkan Distribusi Produk Anda Ke Everywhere Maksudnya Konsumen Gak Perlu Masuk Pintu Toko Untuk Membeli Produk Anda Yang Terakhir Adalah Evangelist Gantikan Promosi Dan Iklan Dengan Para Evangelist Konsumen Yang Delight Dan Puas Dengan Sukarela Berbagi Cerita Tentang Pada Kita Nah Ini Zaman Now Ya Zaman Pahpi Gak Gini Jadi Zaman Kalian Harus Menggunakan Cara Ini Nah Ini Adalah Teorinya Jadi Orang Asing Karena Tertarik Kemudian Menjadi Pengunjung Ya Convert Kemudian Menjadi Leads Kemudian Close Menjadi Closing Jadi Customer Delight Menjadi Promoter Nah Ini Sudah Kalau Sudah 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 Menjadi Brand Nah Ini Bedanya Kalau Outbound Marketing Itu Tereak Tereak Kalau Inbound Marketing Itu Menyedot Menyedot Karena Ada Magnet Nah Ini Perlu Dipelajari Juga Bagaimana Menciptakan Magnet Jadi Jangan Tereak Tereak Pake Toa Ayo Teman Teman Mumpung Gratis Ayo Teman Teman Mumpung Kita Masih Hari ini Hari Terakhir Kita Waduh Itu Anda Hidup Zaman Sekarang Pake Social Media Tapi Approach Masih Zaman Dulu Banget Gitu Ya Cati Teman Teman Oke Mengapa Demikian Karena Zaman Now Everybody Is a Media Kalau Zaman Saya Dulu Zaman Pak Yang Kuno Itu Klien Nggak Ada Yang Punya Media Jadi Entah Itu Indofood Mayora BCA Mandiri Politron Jarum Itu Nggak ada yang punya media Karena Zaman dulu Yang namanya media itu Adalah Suatu perusahaan Yang menempatkan Lisensi Dari Pemerintah Untuk Menggunakan Frekuensi Yang ada di udara Udara itu adalah Selapisannya Frekuensi sekian Radio Frekuensi sekian Televisi Frekuensi sekian Untuk telekomunikasi Jadi Itu harus ada izin Yang nggak sembarangan Nah sekarang ini Zaman sudah berubah Kalau zaman dulu Harus masang iklan Di Televisi RCTI RCTV Bayarnya mahal Nah zaman sekarang itu Gratis Karena everybody Semidia Gitu Oleh karena itu Bagaimana caranya Anda menggunakan Komunitas Anda Komunitas konsumen Yang puas itu Untuk menyebarkan Berita Menyebarkan cerita Kalau dulu Broadcast itu One to many Sekarang Dengan many interest Sekarang adalah Neurocast yang Berjenjam Dari mas C Kemudian Cukup ngomong Dengan 10 orang Nanti Ada 1 orang Yang Kemudian Ngomong lagi Sama 10 orang Ngomong lagi Sama 10 orang Ngomong lagi Sama 10 orang Nah ini Neurocast namanya Bukan broadcast Nah ini Dibutuhkan Para evangelist Orang-orang yang Bersedia Suka rela Untuk Menyebarkan Menyebarkan Berita dan ceritanya Mas C Nah Kata kuncinya disini nih Mas C berhasil Menciptakan Mutual interest Jadi interest Teman-teman di UB Itu sama udah Akibatnya apa Karena udah ada Kesamaan interest Itu Ngalir aja gitu Getok tularnya Cepat banget Ya Dan seterusnya Nah ingat Kata-kata Set today Ini by closing Marketing is not About the Product that You sell But The story That you tell Okay Marketing is not About the Product that You sell But The story That you tell Ya Oh ini Iklan workshop saya Nyelip disini Mohon maaf Ya Terima kasih Saya kembalikan Kepada Mas C Silahkan Oh Berkualitas Banget Bergisi banget Masih pun sebentar Saya jadi Ini Pak Bi Kalau saya Menilai dulu Pak Bi ya Kan saya kan Alumni Bisa bikin Brand pertama Eh apa Angkatan berapalah Rupa waktu itu Awal-awal Tujuh Angkatan tujuh Ya terus Habis itu Saya gak lanjut lagi nih Saya kepengen lanjut Saya mau ikutan Sama teman-teman nih Kapan-kapan Ya teman-teman Kita lanjutkan Kalau bisa Sebetulnya Kepengennya sih Offline Karena kalau buat saya Online tuh gimana ya Pak Bi ya Gak ada petrohnya Pak Bi nih Kan Kalau Pak Bi secara langsung Kan bisa langsung Mengindra Begitu ya Nah karena Itu Pak Bi Buat saya itu Brand Itu brand Nah Oke Pak Bi Sekarang ini yang menjadi Pertanyaan saya Teman-teman silahkan ya Ketikan pertanyaan-pertanyaan Anda Nanti akan Ditampilkan di Layar Tapi sebelumnya Saya akan Pertanyaan dulu kan Yang Pak Bi Lakukan tadi itu kan Seperti Mac di Indomie Kopiko Itu kalau saya perhatikan Itu kan menggunakan Yang pertama Mass marketing Kempengnya Artinya Medianya tuh Masal Jadi kalau Ibaratnya Dicuci otak itu Yang namanya Tai kucing Bisa rasa coklat Seolah Seperti gitu Kedua Mereka menggunakan Distribution Konvensional Yang Padat Modal juga Ya Nah Sementara UKM ini Ini kan Punya kelemahan Di cash flow Baik Buat distribusinya Kempengnya Terlalu kenceng Viral juga Iya Distribusinya Malah Nggak merata Misalnya belum merata Nanti menjadi Celah bagi kompetitor Untuk masuk Nah Apalagi Kompetitornya Lebih gede Dicampengkan Sebentar Habis dia Dia seolah Mereka Seolah nggak pernah Mendengar nama Brand kita Padahal Sebenarnya kita yang Pertama kali Ngimprint Nah tapi Perusahaan besar Nanti akan Maling duluan Dari situ Nah Fenomena ini Kalau menurut Pak B Itu Apa yang harus kita lakukan Solusinya Misalkan tadi Yang pertama adalah Kalau tidak Mask marketing Tadi itu Pakai evangelis Nah sementara Kalau kita ini Evangelisnya Paling baru Kelas Satu pertemanan Pertemanan kecil kita Nah Katangalah Mereka nanti Getok tularnya Ke teman-teman yang kecil lagi Misalkan lah Katangalah Satu orang bisa mempengaruhi Sepuluh orang Nah apakah kita bisa menang Dengan Mereka yang bisa Mempengaruhi Langsung Satu juta orang Kan begitu ya Misalkan langsung pakai Influencer-influencer yang Udah jutaan orang gitu kan Bagaimana nih Fenomenanya Pak Bi Ya Mereka melakukan Mask marketing kan Itu zamannya Mas Pada zaman itu Belum ada social media Yang ada Ya mask media Sehingga Mereka menggunakan Mask media Tapi jangan salah Bahwa Dana yang mereka keluarkan Itu ada istilahnya 50% Going down the drain 50% itu Terbuang percuma Mas Ya Itu mereka Tahu banget Jadi kalau mereka Guyur dengan 10 miliar Itu mereka tahu banget Bahwa 5 miliar itu Tidak efektif Nah ini Yang pertama ya Dan kemudian Mereka juga Tidak bisa Satu kali Satu kali Tayang Harus berkali-kali Malah kalau di kelas itu Saya ajarkan Frekuensi itu Sampai 13 kali Baru in print 13 kali Baru in print Sehingga Itu menggunakan Metode broadcast Broadcast itu Kayak orang Lempar jaring Tujuannya Jaring ikan Tapi karena Gak yakin Dapet ikan Maka yang separuh Dirempak kendaratan Mas Siapa tahu Yang di laut Dapet ikan Yang di daratan Dapet ayam Kan gitu ya Nah Tapi Ternyata pada Kenyataannya Ya itu yang Di daratan Ya wasting Meskipun Sudah ada Media selection Oh penontonnya Si Dul Anak Betawi Adalah target Market kita Kan baru target Belum jadi market Kemudian Apa namanya Penontonnya Sinetron ini Adalah Target market kita Tapi tetap Ada yang lolos Betul Apakah Cara itu Masih efektif Yes Masih efektif Untuk Kira-kira 40% Penduduk Indonesia Yang belum Terkena Internet Jadi pelanggan Internet itu Di Indonesia Masih 60% Jadi sekitar Hampir 200 juta Orang sudah Menggunakan Social Media Yang sisanya itu Masih offline Tapi jangan salah Mas Orang Indonesia kan 260 juta ya Jadi 60 juta itu Eh sorry Ya 70 juta Atau 80 juta itu Itu gede banget mas Kalau di jumlah Itu penduduk Singapura Penduduk Malaysia Penduduk Filipin Penduduk Hong Kong Itu belum nyampe Offline-nya Indonesia Jadi market offline Masih gede banget Jadi teman-teman UKM Juga gak perlu Harus masuk ke online Gitu Jadi bisa diperhatikan Juga market offline Nah Yang perlu kita Sadari adalah UKM itu Penuh dengan Kelemahan Sementara Kalau korporat Yang Anda sebutkan tadi Itu penuh dengan Kelebihan Kelebihan korporat Itu besar mas Modalnya besar Fabriknya besar Targetnya besar Uang yang terlibat besar Profitnya besar gitu Nah Tapi at the same time Kebesarannya itu Merupakan kelemahannya Karena besar Kalau dia mau ganti produk Itu sulit sekali mas Ya Karena itu Mereka menggunakan Produk branding Yang di branding produknya Jadi produknya itu Produknya itu akan Menjadi Taruhan masa depan Dari perusahaannya Kalau ini gagal Selesai Ini adalah Berbisnes secara korporat Mereka bikin produk branding Taruhannya pada produk Sampai 10 tahun ke depan Kehidupan perusahaan Ditertaruhkan pada Produk itu Beda dengan UKM UKM itu penuh kelemahan Mas Jir bilang tadi Semua serba kecil Modal kecil Perusahaannya kecil Jumlah orangnya juga kecil Terus Apa namanya Segala macam kecil ya Nah justru Kekecilannya itulah Keunggulannya Karena Teman-teman UKM itu Kalau mau ganti produk Itu gak pakai Pakai sen Kayak Mak-mak naik motor itu Belok kanan Belok aja Gak usah pakai kanan Coba kalau Indomie Mesti ganti produk Jadi Sotomie aja Karena harus ada Kangkung yang dimasukkan Itu rapatnya aja Mungkin 2 tahun Untuk mementuhkan Mesin mana yang bagus Untuk mengeringkan Kangkung dan selama aja Tapi kalau UKM Hari ini jualan Dorong-dorong Beropak bakso Terus ada ibu-ibu Panggil Pak sini Minggu depan Bisa gak nyediain Soto Oh bisa bu Gak ada jual UKM gak pernah Ngebilang gak bisa Selalu bisa Perkara antara malam Nyari temen yang bisa Bikin Soto Itu harus ada belakangan Pokoknya bisa dulu Ada berapa Ada berapa bu Pesanannya Ada 10 ribu Wah bisa bu Bisa banget Nah Itu dari jualan bakso Ke jualan Soto Itu gak perlu Pakai rapat Rapat direksi Gak perlu rapat R&D Gak perlu Nah ini adalah Keunggulan UKM Yang jarang Dimanpakan oleh temen-temen Jadi Kesalahan terbesar Dari UKM Adalah berpikir Cara korporat Menurut saya Jangan UKM itu lokal Kuasailah Wilayah Anda Kencingilah Daerah Anda Istilahnya masih Kencingi dulu Terus Distribusinya Repot sekali Pak B Kalau harus pakai Research dan Distributionnya Pakai perusahaan asing Kalau UKM Researchnya pakai Tukang sayur aja Mas Anda panggil Tukang sayur Adalahnya Pak Anda Setiap hari Yang melayani 100 rumah ini Rumah nomor 1 Namanya siapa Istrinya siapa Anaknya kuliah di mana Pacarnya siapa Itu kenal semua Semua informasi Semua gosip Tahu semua Nah ini yang Tidak pernah Ditengok oleh Temen-temen UKM Padahal Tukang sayur Bisa juga Untuk mendistribusikan Tester Pak ini Saya kasih 100 ya Rumah nomor 1 Sampai nomor 100 Dibagi ya Pak ya Nah nanti Apa namanya Minta nomor telepon Nama Sama Alamat email Itu kan Nge-lead mas Dengan tester Anda bisa nge-lead Ini yang Berpikirnya itu Jangan kayak korporat Berpikir yang Simple saja Seperti Nah dari Mencoba tadi Muncul persepsi Nah mulai In print Jadi brand ya Kemudian Dia pesen tukang sayur Eh besok bawa lagi ya Tapi jangan tester dong Apa namanya produknya Begitu Mas kira-kira jawaban saya Agak panjang Sorry Senang Pak Bi Saya senyum-senyum Itu kenapa Saya Barusan meeting kan Semalam juga Tadi juga Barusan meeting lagi juga Beberapa Hari yang lalu Meeting Bahas yang sama Fenomena Anak milenial Sekarang itu Mungkin ini milenial Itu kan terlalu luas Pak Bi ya Katalah di bawah 25 lah Itu paling banyak Di bawah 25 Itu udah Mendekati Z kan Jadi X-nya Ay-nya Mendekati Z Nah Jadi fenomena Anak milenial Sekarang itu Itu kayak Dunia itu Hanya sebesar Layar 5 inch Yang saya perhatikan Seperti itu Jadi tidak Misalkan mereka Udah mentok Ngiklan aja Udah mentok Misalkan gitu kan Habis itu Meremehkan yang Offline sekitar kita Jadi ini ada Satu contoh Kasus lah Misalkan Pak Bi Apa namanya Dengan Kawan kita ya Namanya Panji Dia buat Roti bakar Panju Pada saat Tanya sama saya Mas Ini promosinya Bagaimana Gitu kan Promosinya terus Apa yang kamu lakuin Gitu kan Waya di Instagram Misalkan Dia sudah di Instagram Pakai apa Akun Apa siapa Misalkan info Bandung Atau apa Saya tanya begini Oke itu udah bagus Benar Tapi permasalahannya adalah Sebandung itu Bandung itu kan Luasnya minta ampun Nah Jadi apakah orang yang Bandungnya di daerah Kintama Apa di daerah Ciwi di sana Atau daerah Antapani itu Mau ke tempatmu Yang daerah Di Patiukur aja Itu sudah berjarak 30 km Di tempat saya Kota baru Apakah mau ke tempat kota juga Berjarak 30 km juga Nah itu belum tentu Nah daripada kamu Gak efektif ke sana Mendingan kamu sekitar sini aja Sekitar sini itu siapa Brosur lah paling gampang Perumahan-perumahan Brosur apa masih efektif Iya masih Tergantung kamu Yang kamu sasar siapa Nah kalau Brosurnya sebarin jalan-sebarangan Ya belum tentu Nah terakhir Kalau radiusnya 5 km 10 km Yang kira-kira menjadi target pasar Ya itu bisa Setelah situ tinggal traffic generatornya Dimana saja Atau sarang semutnya lah Gampangnya kalau saya ngomong Itu dimana Perumahannya kah Atau mungkin di tempat Apa Kos-kosannya kah Disebarin situ Kan gitu lah Atau mungkin traffic light Yang menuju arah tempatmu Disebarin Brosurnya pas orang lewat Bisa juga Itu Saya ngomong begitu Kadang-kadang Apa ya betul Pak Bi Mereka tuh terlalu berpikir rumit ya Pak Bi Oke Ini Sekarang pertanyaan saya lagi Pak Bi Pada saat kemarin kan Pak Bi sempat nyeplos tuh Masalah apa Pas saya Saya bilang Saya tanya begini kan Cheaper better faster itu lho Pak Komentarnya Terus Pak Bi bilang Ah itu kan buat mereka yang tidak Mampu saja Tidak mampu buat brand Kan begitu Nah terus kemudian pertanyaan saya lanjutkan Nah kalau apakah brand itu kan untuk Mereka-mereka yang punya duit saja Kan begitu Nah terus Pak Bi mengatakan Atau mungkin untuk Maaf Untuk target pasar yang Midiknya menengah ke atas saja Misalnya kayak Louis Futong lah Hermes Dan lain-lain Yang mahal-mahal Atau Zara mungkin juga iya Uniqlo setidaknya disitu Pasarnya Bagaimana kalau yang ke bawah Apakah itu Memenuhkan brand atau tidak juga Pak Bi langsung nyeplos Itu Indomie Kopiko Nah Indomie Kopiko Ini saya jadi pertanyaan lagi Pak Pas offline Indomie tapi kan Persaingannya beda dengan Persaingannya Yang lain kan Begitulah Contoh kalau Indomie Kopiko Aja itu Itu masih termasuk Perusahaan besar Yang bisa memproduksi itu Artinya terbatas Indomie misalkan Pak ya Begitu ada fenomena Mie Instan yang lain Yaitu Pilihannya Diantasarikan Atau dimunirkan Istilahnya begitu Mau Atau Diperkarakan Atau Diakuisisi Kan begitu Kan kejadiannya seperti itu Pak Jadikan kayak Sekarang kita tidak mendengar Sarimi lagi Karena mungkin sudah diambil juga Supermi Supermi Maaf Supermi yang pertama Yang paling kita kenal dulu kan Sebenarnya sebelum ada Indomie Yang namanya Supermi Sekarang memang kan gak Kedengaran lagi kan Sudah dimerjarkan semuanya kan Pabrik-pabriknya Nah yang kayak ginian Artinya terjadi Namanya monopoli kan Pak Bi Ya Jadi mereka Bener mereka pasarnya Menengah Ke bawah pun juga Bahkan bencana Krisis tidak pernah Terjadi pada Indomie Semakin krisis semakin bagus Membutuhkan Indomie Nah tapi yang Ini kan sifatnya monopoli Pak Bi Kalau yang tidak monopoli Boleh gak Pak Bi Kasih contohnya Mas Sif Pernah ke Jogja Jogja pernah Sering Pernah makan Gudak Yujum Yujum pernah gak ya Sepertinya sekali saya pernah Ya Jadi orang kayak saya ini mas Rela loh Pagi terbang ke Jogja Makan siang Gudak Yujum Habis itu langsung Balik ke Jakarta lagi Next flight Artinya untuk Untuk makan Satu piring Gudak Yujum Itu saya rela Keluar duit Gak cuman bayar produknya Bayar tiket pesawatnya Langsung Bolak-balik Saking kangen ya Sama Gudak Yujum Nah ada berapa mas Kira-kira UKM Semacam Yujum Yang punya Produk yang eksklusif Sehingga mempunyai Dari tarik yang kuat Siap Dipahami Jadi Gudak Yujum kan Bukan konglomerat ya Mereka kan juga Pelaku UKM Mungkin UKM besar gitu Tapi UKM juga Nah Misalnya Gudak Sorry Rawon Nguling Atau Rawon Rampal Di malam Saya rela Ke Surabaya Terus naik Mobil ke Nguling Makan Pulang lagi Karena Rasanya eksklusif Nah teman-teman UKM itu Fokus ke situ aja Fokuslah kepada Yang Anda memang ahli Perlu Ditanamkan Di pikiran Semua pengusaha UKM Bahwa UKM itu Pelawaris tunggal Kearifan lokal Indomie Bikin soto Itu Soto-sotoan Mas Bukan soto beneran Masih kalah Sama soto Cakman Yang ada di Di Gubeng sana Atau Cahar Yang ada di Mer Jadi Nah teman-teman itu Harus mempertahankan itu Jadi Jangan berpikir Kayak korporat aja Ya Karena Maaf ini Yang punya Restoran Wong Solo itu Ternyata Punya restorannya Mas ratusan Mas Ya Ya Wong Solo Ada Ada restoran Soto Restoran macam-macam Itu ratusan Dan dia masih Kategorinya UKM Nah dia dibantu Teman-teman Kemintraan Nah itu biasa lah ya Yang penting Kita harus siap Dengan Resources Sumber Sumber daya Manusianya Maupun Sumber daya Produknya Jadi Central kitchennya Harus kuat Dan segala macam Jadi Lebih baik seperti itu Buatlah sesuatu yang khas Sehingga Orang itu rela Jauh-jauh datang Sate Marangi Purwakarta Misalnya Itu yang di 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 Yang dekat sama Jalan tol itu Itu dia bersaing 400 Mas 400 Sukang sate Marangi Di Purwakarta Dan dia nyantai aja Orang dari Jakarta Maik mobil ke Purwakarta Makan sate Barik lagi Itu banyak Kayak itu Tanya Pak Bi Bicara Sate Marangi Misalkan Pak Bi Fenomena Sate Marangi Di Purwakarta itu Itu kan setelah Saya ngicipin Ternyata juga Rasanya Padahal ya Enggak Bener-bener Spesial banget Untuk pecinta kuliner Seperti saya Kadang-kadang Saya katakan Ini kok alat Ayam Alat Satenya juga Iya Nah Itu kayak gitu Tapi masih Brandnya masih kuat juga Pak Bi Itu apakah Karena dia imprint Yang pertama Atau bagaimana Pak Bi Ya Karena udah terlanjur kuat Jadi Contohnya Waktu itu Mas Bondan Marhum Itu Menchallenge Salah satu Chef kita Mas Yudi Dia bilang Lu masa gak bisa Bikin kayak gini Bikin dong Yang Pakai Wagyu Kayak apa Sati Marangi Dibikin mas Dibikin di Jalan apa itu Tanah Abang Itu dibikin Saya coba Enak banget mas Wesh Hajayati kalah Perwakarta kalah aja Gitu Rasanya Mudah paling enak Dan harganya mas Satu tusuk Cuman 3500 Wow Sementara Yang Di Hajayati itu Satu tusuk Tiga potong daging 4500 Gitu Jadi orang itu Bersedia bayar Lebih mahal Dengan kualitas Yang lebih jelek Dengan tempat Yang Lebih Karena ini Yang Sati Marangi Wakio ini Dibuat di restoran Mas Jadi Experience-nya Gak dapat Experience Ternyata Begitu Dicoba Ini ada yang Lebih enak Lebih Lebih lembut Lebih selam Mereka bilang Enggak Satu Marangi Itu harus Alot Oh gitu ya Nah Ini pertanyaan saya Lagi Apakah ini Dikarenakan Kalau bicara masalah Kuliner Apakah ini Dikarenakan Memang Mayoritas Orang itu Tidak punya Kecerdasan Gustastori Atau Pengecapan Jadi Kalau Misalkan Kalau Gak banyak orang Yang bisa membedakan Antara Enak Setengah enak Seper empat enak Seper lapan enak Seper sepuluh enak Tahunya cuman enak Sama enak banget Apakah Dikarenakan Seperti itu Akhirnya Dimainkannya Di persepsi Kalau Kayak saya Saya kan Pencinta kuliner Banget Saya bisa Membedain Oh ini gak enak Bagaimana menurut Pak Ini sama ini Itu ketahuan Langsung Bedanya Tapi Di memori itu Memang tidak Bisa mencatat Standar Keenakan Tapi Persepsi Oh yang disana Kalau tapi asli Asli Kalau ngejar asli Ya kesana Nah di restoran Ini empuk Tapi gak Asli Yaudah Ngejar empuknya Kesana Jadi masih-masih Punya posisi Punya persepsi Yang beda Mau Sati Marangi Empuk Disana Sati Marangi Alot Disana Itu brand Mas Siap Pak B Saya Kalau Tanya sama Pak B Gak akan selesai-selesai Kalau dilanjut sampai besok Saya petah nih sama Pak B Cuman ini teman-teman Sudah Kasih Kan nih Udah-udah ketik Panjang-panjang Gak dibasakan Juga kasihan Oke kita bacakan Yang panjang-panjang Nuri silahkan Nah ini pertanyaan Pak B Sebentar Nur Pak B dan Mas J Jangan Mas Ji ya Mas J ya Mau tanya Apa Ada batasan Waktu dalam Membentuk brand Kalau ada Berapa lama Brand bisa terbentuk Setelah melakukan Selling dan lain-lain Ini agak sikit Ini nih ya Menohok nanti Ini Jawabannya Saya jawabannya Seketika Seketika Karena kalau rasanya Itu unik Langsung dicatat Dan itu langsung Branding Langsung Inprint Saya ingat perkataan Pak B Itu kan Experience from the first bite Ya Iya Pak B Ya Baik Jawabannya langsung nih Sudah Ya jadi gini Mas Ji Ada Kata-kata Martino Muir yang bagus ya Dia mengatakan People don't buy brand They join them Orang itu Nggak beli Nggak beli brand Dia itu Bergabung Dengan brand Contohnya yang Paling jelas Misalnya Kalau Anda pencinta Harley Ya Anda itu Bergabung Dengan komunitas Harley Saratnya satu Harus punya Harley Jadi People join brand By Buying product Oke Jadi orang itu Didrive untuk join Apa Sesebuah brand Dengan membeli produk Sama aja Anda kalau mau join UB Boleh Bebas Asal Anda Daftar dulu Anggota dulu Atau apa Nggak tahu Jadi Orang itu join UB By Buying the product Nah produknya Terserah masih Kayak ini Anda bisa join Bisa bikin brand Asal ikut workshop saya Kan gitu Jadi saya Nggak jualan workshop Saya jualan komunitas Saya jualan Jualan Brand Banyak juga Yang begini Nggak Pak B Kasusnya Ngikut tempatnya Pak B Pokoknya yang penting Sudah jadi Alumni-nya Pak B Dan bangga Meskipun pulang Nggak bisa buat brand Ada yang gitu Nggak Pak B Banyak Banyak Itu masuk brand Berarti brand-nya Pak B Sudah kuat Jadi Kebanyakan Kalau saya perhatikan Teman-teman yang join Webshop saya itu Itu bukan Belajar brand Tapi mereka Mendapatkan Safety net Jadi kalau orang Main cirkus yang di atas Mas Terbang-terbang itu Itu kalau jatuh Itu ada netnya Ada Ada Jaringnya Nah Saya itu jaring pengaman Teman-teman Jadi kalau Amentok itu Tanya Pak B Nah itu Oh Di situ Mas 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 Sudah perhatikan Begitu Sama Iya Paham Jadi mungkin Tidak sekarang Ya tidak sekarang Tapi kartu turf itu Kan digunakan nanti Dengan mengatakan Bahwa saya alumni Begitu Pak B Mas Ya Allah Sereh Yang dikatakan Saya Godin benar Mas Saya Godin yang mengatakan People don't buy Product or service Ya They buy Relation Story And magic Relation Story And Magic Magic itu Wow Wow Jadi mereka itu Membeli Relation Itu anggota UB Juga gak semuanya Mau Mau bisnisnya Mas Mau join sama Mas C aja Mau terkoneksi sama Mas C Gitu Saya punya satu Perlemahan Pak Ya Silahkan Pak B Duluan Ya Jadi By relation Kemudian story Nah storynya Mas C kan udah panjang nih Kayak story saya 50 tahun itu kan panjang Gitu Dan magic Ternyata begitu ketemu orang Benar loh Ternyata Pak B Emang Wah Benar loh Ternyata Nah itu Itu bukti bahwa People don't buy product So don't care about product Orang teman-teman juga gak tau Kok setiap kali saya Ngasih workshop itu Materinya beda-beda Suka-suka saya aja Lagi ingat apa Saya ngomong Workshopnya sama Materinya bisa beda-beda Iya Dan mereka gak peduli Pak B Pak B itu yang penting bukan slide-nya Tapi ngomongannya Pak B itu yang mesti didengerin Gitu Kata teman-teman nih Mas Jadi Penjelasannya itu lebih penting Untuk kemana dari slide-nya Dari slide-nya gitu Iya Banggo Silahkan Mas Lanjut Baik Saya pengen tanya Tapi sudahlah Pertanyaan teman-teman dulu Lanjut Pertanyaan kedua Apakah kondisi new normal hari ini Strategi dan aktivitas Aktivasi brandnya berbeda Mengingat fenomena personal branding Dan self-branding Di satu tempat Akankah menjadi Ramai Dan gaduh Strateginya sama Mas Gak berubah Yang berubah cuma medianya aja Medianya Ya strategi Jadi Yang namanya Yang namanya Strateginya sama Inventory-nya Dan Dan Activation-nya aja yang beda Ada tiga langkah Jadi tadi Pak B mengat Ya Mengatakan inventory itu Mungkin teman-teman yang Gak paham nih Yang maksud inventory itu Kan senjata mungkin Pak B ya Weapon-nya Amunisi lah Amunisi Amunisinya Ya Siap Lanjut Wabi Ya jadi Kalau brand strategi jelas ya Brand strategi jelas Kemudian Brand inventory itu Bisa pakai Single Bisa pakai logo Bisa pakai Video Bisa pakai konten Bisa pakai copywriting Bisa pakai Senyum Bisa pakai Jam pasir gitu Itu Namanya inventory Nah Kemudian yang berikutnya adalah Brand activation Activation itu Kapan kita pakai jam pasir Kapan kita pakai jingle Kapan kita pakai konten gitu Itu Merupakan Activation Nah Dari tiga langkah ini Yang berubah itu cuman yang Terakhir Mas Karena medianya berubah Jam tayang Misalnya Kalau jam tayang Ritiasa Mengikuti Apa namanya Apa namanya Jumlahnya Jumlah orang yang mengunjung Itu sebaiknya kita Live-nya itu Jam Tujuh malam Ya Tapi karena kita Ngabukulik Ya Kita pindah ke jam Setengah lima Atau setengah Setengah empat gitu Jadi Ini Reksibilitas dalam Dalam Penyampaiannya aja Aktivasinya yang berubah Tapi kalau Strateginya sama Gak ada perubahan Nah Ini ada pertanyaan berikutnya Untuk membenahi Atau meng-create brand itu Harus dimulai dari mana Nah Semoga Pak B Terima kasih Nah ini Meng-create brand Dimulai dari mana Oke Oke Saya mau tanya dulu 99% Klien saya Atau 99% Teman-teman Itu memulai bisnis Dari produk Betul Mas Di? Ya Dan itu salah Itu salah Karena apa? Karena begitu Anda Pengen produk Anda Anda harus menjual produk Anda Mencari pembeli Untuk produk Anda Yang penting saya lihat adalah Yang betul itu Anda Mulai dari value Jadi yang pertama itu value creation Misalnya Apa namanya Kita ciptakan Suatu value Obat ngantuk Obat ngantuk Obat ngantuk itu produknya bisa kopi Bisa permen Bisa es kopi Bisa Kopi panas Bisa kopi hitam Tapi yang pertama itu value-nya dulu Yang mau ditawarkan Misalnya Sekarang ini Orang itu kebutuhannya Masak di rumah Tapi maunya cepat Gak mau tuh Motong-motong Cabai Motong-motong Jahe Itu gak mau Maunya Ini daging Ini bumbu Masak sebentar Siap hidangkan Ya Jadi Saya melihat peluang Misalnya nih Misalnya peluang saat ini Semua orang tinggal di rumah Work from home Lalu Kita harus punya showcase Setiap orang butuh Display Mas Saya mendisplay Kemampuan saya Lewat Lewat zoom meeting Lewat IG Itu kan Display ya Mas ya Atau pamer gitu Nah Kalau di rumah Itu ibu-ibu itu Tempat displaynya dimana Untuk menunjukkan Untuk menunjukkan Kehadirannya dia itu Displaynya dimana TikTok Meja makan Mas Meja makan Kalau Anda cuci baju Selesai Di Di Setrika Masuk lemari Gak kelihatan Kemudian Cuci miring Selesai Masuk ke Raph Udah gak kelihatan Nah Begitu melakukan sesuatu Yang kemudian Di display Dilihat orang itu Meja makan Sehingga Kebutuhan Psikologis dari si ibu itu Eh gua ini ada loh Karena meja makan gua Gitu Itu banyak makanan Nah itu yang harus Itu peluang yang harus kita Harap Apakah dengan Frozen food Apakah dengan Bumbu instan Apakah dengan Sambal Apakah Terserah Pokoknya Ibu punya sesuatu Untuk ditaruh di meja makan Untuk Men-display Kehadirannya dia Nah ini kan Peluang mas Gitu Jadi Kalau Sudah gitu Ibu bilang Lu kan ada gojek Ya kan gojek Kita tinggal makan Kehadiran ibu Gak dirasakan Nah ini kan Peluang yang bisa kita garap Gitu Jadi bukan sekedar Kebutuhan ya Pak Bi Ya jadi Secara Perut gitu misalnya Jadi kalau misalnya Itu value creation Yang Anda mau ciptakan Bahwa Saya kan menciptakan produk Dimana ibu Bisa Men-display Kehadirannya dia Men-display Kehadiran itulah Value creation Yang dimaksud value creation Ini juga kan Didrive oleh market Demand begitu Pak Belum tentu Mas Kita bisa create demand juga Karena marketing Is to play demand Jadi Kita melihat peluang Jadi bukan masalah Tidak ada masalah kan Kita lihat peluang Yang ibu-ibu tadi Yang gak nyadar Jadi sadar Ketika disadarkan Jadi Oh ternyata Saya ini butuh display ya Nah kasih aja Peralatan untuk display Produknya bisa macam-macam Frozen food bisa Sambal bisa Bungu Ilsan bisa Jadi produk itu Datang belakangan Setelah Value creation Perumusan value creation Itu bagaimana Pak Bi Berarti Didrive oleh apa Perumusan Gini Bisa didrive oleh Masalah Masalah konsumen Itu yang paling gampang Bisa juga Didrive oleh Perilaku Kebiasaan Perilaku yang Saya sering Ajarakan di workshop Mungkin Pak Jay Saya juga masih ingat Itu ada yang Orang membeli Kemudian jadi Kebiasaan Habit Kemudian menjadi Ritual Kemudian menjadi Addiction Addiction sudah Sakaulah Sudah gak bisa Tanpa Nah Membeli Oke Kemudian Menjadi habit Habit itu bisa berubah Misalnya gini Habit Menjadi ritual Ritual Tahunan Itu puasa Ramadhan Mudik Kemudian Tahun baru Ulang tahun Itu kan ritual Tahunan Jadi kalau Anda Memanfaatkan ritual Tahunan Sebagai Peluang untuk Bisnis Maka Produk Anda Dibeli setahun sekali Ada Ritual Bulanan Ada ritual Mingguan Sholat Jumat itu Seminggu sekali Gak bisa Seminggu dua kali Gak bisa Karena memang Malam minggu Seminggu sekali Itu ritual Selalu dilakukan Tanpa absen Ritual harian Ada mas Ritual harian itu Sholat Lima waktu itu Ritual harian Sarapan Ritual harian Bangun pagi Ritual harian Nah kalau Anda Membuat produk Untuk Memenuhi value Ritual harian Tinggal pilih Saya mau Ngambil Bangun pagi Karena setiap orang itu Pasti bangun Dan gak mungkin Gak bangun Gak mungkin absen Jadi Saya akan bikin produk Misalnya Semacam ini Begitu bangun Kan mulut gak enak Mas ya Nah kita buatnya Mouch spray Semprok Kalau itu dikonsum Setiap hari Maka produk Anda Akan Apa namanya Pasti dipakai Karena apa Dikaitkan sama Ritual harian Kayak pada waktu Saya bikin Enggeran Multivitamin Saya kaitkan dengan Sarapan Enggeran Sarapan kedua Kopiko Ganti yang ngopi Karena ngopi itu Ritual harian Nah Sekarang tinggal Ada Ada alumni Yang bikin Bubuk coklat Coklat bubuk ya Terus saya tanya Kalau mau ritual Mingguan Atau ritual harian Contohnya gimana Pak B Oke kalau ritual Ritual Mingguan Secangkir coklat Sehabis sholat Jumat Ya Seminggu sekali Berarti kan Nah Kalau mau setiap hari Secangkir coklat Sehabis sholat Sholat 5 waktu Subuh Itu coklat panas Kemudian Zuhur Es coklat Asar Es coklat Maghrib Sama isa Coklat panas 5 kali Jadi kalau dia bikin Satu pak Satu pak Iskir 5 Ya langsung habis Jadi Dikaitkan Dikaitkan sama ritual Siap Pak B Pertanyaan selanjutnya Bagaimana Kalau UMKM Fashion Pak B Testernya Seperti apa Biar bisa Imprint Kelebihan saya Sudah punya Personal branding Tapi Masih sebatas Hanya teman-teman Saja Memang fashion itu Peluangnya sekarang Agak kurang ya Karena Enggak tahu Di daerah ya Kalau di Jakarta itu Orang jarang berpergian Sehingga Fashion itu Kebutuhannya menjadi Lebih Lebih berkurang Dibanding sebelumnya Nah Sekarang kita lihat Apakah ada ritual baru Dari Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu Ketika mereka tinggal di rumah Terus Gathering Sociality Nah Socialita mereka itu Kalau tadinya itu Ketemu di restoran Sekarang ketemunya di Zoom Ya Peluangnya adalah Bagaimana Membuat Satu fashion Satu Model baju Yang Itu disebut Duster Tapi Enak tampil di Zoom Ketika tampil di Zoom itu Kelihatannya Tetap keren Jadi Sosialitanya tetap Meeting-meetingnya tetap Ngobrolnya tetap Yang beda Cuma tempatnya Tapi itu Membuka peluang Jadi Kalau masih Dengar Ceritanya Mas Yoyo Serubiantoro Itu Sebulan Dia menjual 260.000 Duster Zoom Yang terakhir Maksudnya Pak Kenapa? Yang sekarang ini Ya Yang sekarang ini Apa rumahnya? Yang belakang itu Iya Iya Atau Saya kalau kemarin Bilang namanya Piyama Trendy Piyama Trendy Jadi Kan Sudah jarang keluar rumah Sesekali Pas bukain pintu Buat Gojek Atau sesekali Ke tempat Abang Sayur Keluar sebentar Tapi tidak jauh-jauh Nah Jadi cuman pakai Piyama doang Terus pakai kudungan saja Sudah selesai Piyama Trendy Ya Baik Pak Bi Ini pertanyaan berikutnya Pak Bi Nah dari Makassar nih Bicara Jadi bicara soal rasa Yang dipersepsikan Itu belum tentu Harus enak ya Pak Bi Kalau makanan Harus enak Mas Ya dan Paling gak Kalau gak enak Jangan dijual Setuju ya Karena belum Saya belum pernah denger Ada orang Saya beli Sate itu Karena gak enak Mas Belum ada Iya Iya Satu pasti enak Nah yang kedua Itu unik Jadi kalau mau jual makanan Enak Dan unik Udah itu aja Oke next Oke Cara branding produk Perawatan kendaraan Gimana Biar bisa viral Ini kok viral malah Ya Kalau Kalau Apa namanya Cuci kendaraan Mas Teddy Wersen ya Cuci kendaraan itu Cuci kendaraan itu kan Service ya Jadi Perawatan kendaraan Ya perawatan kendaraan Ya selama Selagi dibetulin Mobilnya Ya dipicit Gitu kan Itu Bagian dari Satu paket Jadi akhirnya Wah saya kalau Merawat kendaraan Di sana Kenapa Itu sambil nunggu Dipicit Nah Ya jadi Tidak langsung ya Pak Bi Tidak langsung ya Jadi harus langsung Kepada produknya People don't buy Product and service Next 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 Oke Ini yang sama gak tadi Bukan ya Kalau saya jualan air minum Ada tips gak Pak Bi Dan Mas J Kalau untuk Ketika terbentuk brand Kan kalau dilihat Air minum sama saja Ya Memang Kalau Anda ngetes saya Dengan Produk generik Memang sulit Untuk brand ya Karena Brand itu Apa namanya Syaratnya Melalui pengalaman Yang unik Jadi kalau produknya Generik Ya gak bisa di brand Jadi Anda Jualan minum Sama saja deh Gak usah di brand Iya Jadi harus punya Diferensiasi ya Teman-teman ya Jangan Teman nanti Itu Kebanyakan yang ada Kan Ada trend apa Dicontek apa Terus mau di brandingkan Susah Pak Bi Saran saya Begini Untuk yang jual Minum air minum ya Itu mungkin Anda Bikin perbedaannya Begini Air minum Meraknya apa Gitu Kemudian Yang jualannya Itu semuanya Mantan putri Indonesia Mantan putri Indonesia Jadi boleh dikatakan Air minum putri Indonesia Iya Iya Emosionalnya Dimainkan Pak Bi Iya Karena mantan putrinya Sedikit Jadi kemungkinan Anda dapat yang Mantan putri Indonesia Tahun 50-an Sudah Udah basi itu airnya Udah berlumut Nah tapi saya punya ini Pak Bi Waktu itu pernah ditanya Sama teman-teman kan Masalah air itu Saya menjawab seperti gini Bisa tetap bisa kan Kalau ditantang kan Pak Bi ditantang Bagaimana Membranding produk generik Nah Seandainya disuruh Membuat minuman Saya akan membuat Misalkan airnya Meraknya misalkan Doa Misalkan ya Doa Nah terus Kasih doanya Semoga Anda Sembuh dari penyakit Yang sakit Sembuh dari penyakit Yang sehat Tambah sehat Atau tetap segar Dan macam-macam Nah itu Doa pada saat Untuk yang warna hijau Untuk kesehatan Kemudian Yang warnanya Misalkan pink Ya Nah semoga Dientengkan jodohnya Misalnya contoh begitu Ya Dan Mendapatkan jodoh yang terbaik Di dunia dan akhirat Wah misalnya begitu Atau kalau misalkan Yang warnanya biru Atau warnanya Yang lain Nanti orange Atau apa Dikasih Semoga rezeki Anda Dilancarkan Ini namanya Air doa Belinya mahalan dikit Tapi gak bisa Mahal-mahal banget Ya Bisa sih mas Saya juga Pengalaman Waktu bikin Permen Kiss itu Itu Terinspirasi Dari lagu itu Kalau Bulan bisa ngomong Itu kan lagunya ya Kalau bulan Bisa ngomong Nah Jadi Permennya itu Isinya apapun Gak penting Tapi di packagingnya itu Ada tulisan I love you I love you Terus I like you Terus Ya kan Dua tadi Jadi kan banyak Yang mau nembak cewek Tapi susah Gitu ngomong Ya udah pakai permen Dikasih I love you Ceweknya ngeluarin Permen I'm sorry I do Pak Yu Oke Baik Ini udah Hampir dua jam loh Teman-teman Terakhir ya Pertanyaan terakhir aja Teman-teman Mohon maaf Gak bisa dijawab semuanya Nah Tadi dikatakan Seperti Yujum Pak B Relah jauh-jauh Terbang ke Jogja Bagaimana jika Yujum Buka cabang di Jakarta Apa ini Akan berpengaruh Terhadap persepsi Atau sebaiknya Tetap di Jogja saja Ya Di Jogja itu Restoran Yujum Ada banyak ya Ada di Pelengkung Ada Kemudian Ada yang di Di kompleksnya dia itu Banyak tuh Ada beberapa Sekiliran Itu karena Yujum sudah wafat Jadi itu yang menjalankan Putra-putranya Dan juga Keponakan-keponakannya Rasanya Ada beda-beda dikit Gitu Jadi kalau saya terbang Ke Jogja pun Saya pasti Kekaliurang Ke pusatnya Di tempat yang ada Lesean Ada keroncongan Dan bahaya itu Jadi Kalau Anda itu Menjual Otentisitas Maka orang akan ngejar Walaupun ke pelosok Jadi itu jawabannya Itu aja Jadi Apakah Kalau Di Jakarta Pak B masih beli Orang di Jogja Saya masih milih Yang pusat Apalagi Di Jakarta Jadi Pasti Pasti Assimilin di Jogja Itu masyarakat Siap Terima kasih banyak Pak B Waktunya Saya yakin ini Jelas Tidak cukup Saya aja Merasa Masih kurang Dan Saya kepengen kok Nyimak Pak B secara langsung Di kelas selanjutannya BBB Teman-teman Nanti bisa menjadi Alumni Bersama saya Mumpung Pak B ini Masih sehat Memang harus kita Habisin ilmunya Nah Teman-teman Sebelum ditutup Saya ingin Mengumumkan Satu hal Kita ini Ada program Kalau tadi Pak B ini kan Bagaimana Teman-teman ini Mencari brand sendiri Dan juga Apa Merumuskan brandnya Bagaimana Nah Ini sekarang Kita ini Bisa bantuin Teman-teman Ada program Yang namanya Akusapa Akademi UKM Saat pandemi Ini sebetulnya Pak B Saya buat itu Karena Melihat fenomena Teman-teman di lapangan Yang sudah punya produknya Sudah bagus Sebetulnya Pak B Jadi produknya bagus Diferensiasnya sudah bagus Cuma kadang-kadang Buat mereknya Nggak pas Gitu kan Terus kemudian Positioningnya juga Nggak ditonjelkan Nah inilah Yang dari situ Kemudian kita Inisiatif untuk Mencoba membantu Teman-teman Membuat Apa Program Untuk rebranding Sebetulnya ini Bukan sampai rebranding Masih setengah Atau seperempat Dari sepuluhnya Rebranding itu sendiri Kalau rebrandingnya Sungguhnya ini sudah Sudah advance lagi Lebihkan Cuma paling tidak Ini rebranding awal Untuk UKM Dari visual Identitynya Diperbaiki lebih dahulu Saya belum Belum mempelajari Yang disebut namanya Jingle seperti Pak B Kalau Pak B Sudah canggih banget Tentu saja nanti Kalau sudah Duitnya masuk Nah teman-teman Bagusnya juga Mempelajari ilmunya Pak B Dan Dengan ikut Kursusnya Kelasnya Termasuk nanti Konsulnya langsung Dengan Pak B juga Untuk advance-nya bagaimana Harapan saya Sebegitu tidak Berhenti sampai Di Tempat saya saja Nantinya Oke Pak B Terima kasih Banyak Teman-teman semuanya Terima kasih Ini saya Video terakhir Saya tutup Dengan pengumuman Aku Sapa Yang ketiga Mudah-mudahan Bermanfaat Pak B Terima kasih Mohon maaf Kalau ada Kekurangan Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Barakat Sub indo by broth3rmax